Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Ini adalah proses pengecoran dak lantai beton sebuah rumah tinggal Dimana dak lantai beton memiliki dua elevasi Ya ini elevasi plus 4,25 bagian atas ini Dan ini yang bagian bawah ini elevasi 3,35 Kali ini kita akan membahas proses pembuatan dak lantai beton Dari awal hingga akhir Mulai dari pekesting, pembesian, dan pengecoran Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini Setelah proses pengecoran kolom sudah selesai Kolom-kolom struktur Sekarang kita lanjut ke proses pekerjaan pekesting Untuk proses pekerjaan kolom bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini Ini bisa teman-teman saksikan proses pekesting di elevasi dak 3,35 Ini proses pemasangan pekesting bagian bawah Atau dalam istilah Jawa ya ini bodeman Ini untuk balok anak Ini balok utama Ini balok utama Ini balok utama Dan ini balok utama Menghubungkan antar kolom-kolom struktur ini Dan ini pekesting balok Tempiring Atau ketebalan balok juga sudah selesai Di elevasi 3,35 Dan ini untuk dak yang di elevasi 4,25 Sudah mulai kita pasang scaffolding Scaffoldingnya ini tingginya 2 set Kita pasang juga balok-balok kayu dengan ukuran 6,12 Untuk menyanggah dak beton ini Bisa teman-teman saksikan Begitu banyak scaffolding dan kayu Kalau kita berada di bawah Posisinya seperti ini Penampangnya Scaffoldingnya 2 tumpuk Ya ini 2 scaffolding ke atas Scaffolding panjang Pemasangan pekesting balok selesai Lanjut ke proses pembersihan balok Dan juga pemasangan usuk rekel untuk dak Bekesting Ini pembersihan balok utama Balok anak sedang proses dikerjakan Untuk balok utama yang paling besar ini Ini bentang 7 meter Dan ini balok-balok anak Bisa teman-teman saksikan Bekesting balok baik yang untuk bodeman dan tempiring sudah selesai Ini balok terbesar dengan ukuran 30 x 60 Dengan bentang panjang yakni 7 meter Dan ini bekesting untuk dak lantai beton juga sudah selesai Ini kalau kita lihat posisi berada di bawah dak lantai beton Bekesting 2 tumpuk Beserta balok-balok kayu 6.12 dan juga usuk 5.7 Untuk triplek yang kita gunakan yakni 9 mili Jadi untuk kekuatannya ini harus benar-benar kita perhatikan Jangan sampai waktu pengecoran ada terjadi kegagalan Perkuatan skapolding dan bekesting Karena sangat-sangat rugi apabila terjadi kegagalan Pembesian balok sudah selesai Sudah masuk pada bekesting balok Dan sekarang lanjut ke proses pemasangan besi dak lantai beton Untuk besi dak lantai beton ini kita gunakan 2 lapis rencananya Ini masih 1 lapis yang terpasang Untuk besi yang kita gunakan yakni besi 8 polos Dan juga besi 10 polos Untuk besi yang arah ke sini kita gunakan besi 8 polos Dan yang arah dari sana ke sini kita gunakan besi 10 polos Ada pun untuk jarak antara besi ini yakni 25 cm Ini bisa teman-teman saksikan Jarak antara besi 8 yakni 25 cm Sedangkan untuk besi 10 mili polos ini Juga jaraknya 25 cm Ini untuk balok beton ada beberapa bentang dan beberapa ukuran dimensinya Ada yang bentang 6 meter ini Untuk balok utama Ini juga 6 meter balok utama Ini juga 6 meter Ini 6 meter Ini juga 6 meter balok utamanya Dan yang paling panjang yakni balok dengan bentang 7 meter ini Dari sini sampai kesana kolom itu Ya ini jaraknya 7 meter bentangnya Untuk melihat lebih detail mengenai balok ini Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini Dan ini pembasian dak lantai beton lapis kedua sudah selesai Bisa teman-teman saksikan sangat rapi Proses pemasangan besi dak beton lantai dua ini Untuk besi lapis kedua ini Ukurannya sama dengan lapis pertama Besi 8 dan besi 10 Jaraknya juga sama 25 cm Ini besi 8 Dan ini besi 10 Jarak antar besi 25 cm Lapis kedua dan lapis pertama kita pasang siksak Akhirnya dari atas terlihat 12,5 cm Ini kita beri beton decking Beton decking ini berada di atas triplek Beton decking ini tebelnya 2,5 cm Dan ini ada korset Korset ini yang memisahkan antara besi lapis pertama dan lapis kedua Seperti ini Untuk lebih detail mengenai pembasian dak lantai beton ini Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini Dan ini Dak lantai beton untuk elevasi 4,25 cm Sudah siap untuk dicor Ini kita checklist dulu sebelum kita cor Dan deck lantai talang Untuk elevasi 3,35 cm juga sudah siap Ini kita checklist semua Jadi bagi stingnya ini agak rumit Karena ada 2 elevasi yang akan kita cor Ini pembesian di elevasi 3,35 cm Termasuk list pelang beton nanti Ini balok untuk list pelang beton Ini balok untuk list pelang beton Karena ini adalah talang beton Jangan lupa kita siapkan untuk pipa air hujan Dan ini bisa teman-teman saksikan Proses pengecoran sedang berjalan Untuk cor kita gunakan ready mic Dengan bantuan concrete pump Untuk mutu beton yang kita gunakan Yakni K225 Tentunya sebelum proses pengecoran Sudah kita lakukan tes uji selam Ini proses pengecoran di deck elevasi 4,25 cm Yang bagian atas ini Untuk pengecoran Kita dulukan untuk balok-balok betonnya Agar tidak terjadi keropos Setelah balok dirasa penuh Bisa lanjut ke deck beton Untuk deck beton Ketebalan standar dari kita Yakni 12 cm Kalau terlalu tipis Biasanya Kelemahnya Kalau ada orang berjalan di lantai 2 Maka di lantai 1 Akan terdengar langkah kaki Atau duk-duk biasanya Arahkan boom pada balok Pertemuan balok dengan kolom Biasanya rawan terjadi keropos di sana Karena banyak sekali pertemuan besi Atau tulangan balok dan tulangan kolom Dan ini proses pengecoran deck di area kamar mandi Karena area kamar mandi Dagnya harus turun 5 cm dari ruangan yang lain Maka ini kita beri usuk Sebagai penyekat Dan penanda Bawasanya elevasi ini harus turun Ini ruangan yang lain Elevasinya normal Ini kamar mandi Elevasinya turun 5 cm Dan ini bisa teman-teman saksikan Proses pengecoran sudah selesai Ini untuk Dak lantai beton Elevasi 4,25 Sekali lagi Untuk mutu beton yang kita gunakan Yakni K225 Dengan ketebalan dak lantai beton Yakni 12 cm Sedangkan yang ini Elevasi 3,35 Sebagai talang beton Dengan ketebalan juga sama 12 cm Untuk total kubikasi pengecoran Kurang lebih 50 meter kubik Dan yang tidak kalah penting Setelah proses pengecoran Yakni proses kasut Kalau orang Jawa bilang Yakni kita Tekan-tekan Dak lantai beton yang masih mamel Belum kering sempurna Untuk menghilangkan pori di bagian atas Dan menghilangkan retak permukaan Akibat pengewapan beton Saat cuaca ekstrim atau panas Setelah proses kasut Yang tidak kalah penting Adalah proses perawatan beton Atau curing Dengan cara kita siram permukaan beton Pagi hari dan juga sore hari Untuk menghindari Kering permukaan Di area dak beton Yang bisa menyebabkan retak-retak Pada permukaan beton Untuk proses curing Kita lakukan 7 hari Demikian proses pengerjaan Dak lantai beton Dari awal hingga akhir Mulai dari pekesting Pembesian Dan pengecoran Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton